Halo Sobat BC, kamu pasti tau kan kalau per 18 April 2020 setiap orang yang membawa handphone, pemputer genggam, dan tablet dari luar negeri yang belum teregistrasikan email-nya tapi ingin menggunakan jaringan telekomunikasi Indonesia wajib meregistrasikan email-nya terlebih dahulu melalui Beara Cukai Nggak perlu khawatir, caranya mudah banget Langsung aja kunjungi situs resmi Beacukai di www.beacukai.co.id dan klik menu registrasi email pada halaman utama Nantinya, akan muncul form registrasi email seperti ini Sobat BC tinggal isi saja data diri dan list data barang Setelah penyusian form selesai Sobat BC akan mendapatkan kode QR dan kode registrasi Oh iya, kalian juga bisa lho daftar email ini lewat aplikasi mobile Beacukai Caranya mudah banget Tinggal download aplikasinya di Google Play Store lalu buka aplikasinya Pilih menu email dan tinggal isikan form registrasi untuk mendapatkan kode QR Pengisian form ini bisa kita lakukan saat menunggu keberangkatan dari luar negeri maupun saat tiba di bandara kedatangan nanti Nah, setelah tiba di bandara kedatangan Sobat BC harus mendatangi tempat pemeriksaan Beacukai di bandara tersebut dan scan kode QR yang sudah didapatkan sebelumnya Nantinya, petugas Beacukai akan melakukan verifikasi dan menghitung biaya masuk dan pajak yang harus dibayar Masih ingatkan aturan buan penumpang? Kamu hanya boleh membawa dua ponsel dari luar negeri dan jika nilainya di bawah 500 USD maka tidak akan dikenakan kewajiban pembayaran biaya masuk Sedangkan untuk pendaftaran email tidak dipungut biaya sama sekali Setelah proses verifikasi ini selesai dan perangkat yang dibawa telah mendapat persetujuan pejabat Beacukai perangkat Sobat BC sekalian sudah teregistrasikan emailnya dan bisa dipasangi operator lokal Indonesia Mudah banget kan? Untuk info lebih lanjut Sobat BC dapat menghubungi kontak berikut Dan jangan lupa subscribe channel channel BCTV untuk update terus informasi terkini Terima kasih telah menonton!